Yang ketujuh dari Asma'ul Husna Yaitu Al-Mu'min Al-Mu'min secara umum artinya adalah Maha Pemberi Keamanan Maha Pemberi Keamanan Jadi banyak artinya Al-Mu'min itu Kalau ditujukan kepada kita Al-Mu'min itu orang yang beriman Tapi kalau Asma'ul Husna Arti Al-Mu'min Maha Pemberi Keamanan Irman Allah Subhanahu Wa Ta'ala A'udzubillah minasyaitanirrajim Wallahu alladhi la ilaha illahu wal malikul kudusus salamul mu'min Dialah Allah yang tiada Tuhan selain dia Maha Raja Maha Suci Maha Selamat Al-Mu'min Maha Pemberi Keamanan Di dalam Al-Quran Cuma ada satu kali disebut Nama Allah Al-Mu'min ini Cuma ada yang dalam surat Al-Hasar Nama Allah Al-Mu'min Di surat-surat lain Tidak ditemukan ada Nama Allah Al-Mu'min ini Hanya satu di dalam Al-Quran Al-Kerim Al-Mu'min 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 Ialah yang menjadikan keamanan Yang menciptakan keamanan Dan sebab-sebab keamanan itu Maka tidak dinisbahkan itu keamanan Illa minhu ta'ala kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala Artinya hanya ada satu Yang bisa memberikan keamanan kepada kita Yaitu al-mu'min Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada satu pun Makhluk yang bisa memberikan keamanan Kepada makhluk yang lain Keamanan itu hanya datangnya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang bernama al-mu'min ini Dia lah al-mu'min yang memberikan Bagi hamba-hambanya Akan keamanan dari azabnya Siapa yang bisa mengamankan kita Dari azab kubur Selain daripada al-mu'min Siapa yang bisa memberikan kita keamanan Daripada huru hara padang mahsar Tidak ada Selain daripada al-mu'min Tidak ada yang bisa memberikan keamanan Kepada kita daripada azab neraka Melainkan al-mu'min Allah subhanahu wa ta'ala Dan dialah al-mu'min Yang menurunkan ketentraman Keamanan Di dalam hati hamba-hambanya Nah para muhibbin rahimakumullah Jadi tidak ada Yang bisa memberikan rasa tentram Di dalam hati kita Kecuali al-mu'min Kenapa hati kita bisa aman Tentram Nah itu pemberian dari al-mu'min Wahuwa all-laji aminal khalqu min zulmih Al-mu'min Dialah yang aman Makhluknya Daripada kewalimannya Allah itu Assalam Selamat daripada kewaliman Al-mu'min Allah yang memberikan rasa aman Di dalam hati kita Sehingga Hati kita ini Tidak ada Merasa takut Dizalimi oleh Allah Tidak ada satupun Orang Yang takut Dizalimi oleh Allah Al-mu'min Al-mu'min Dialah yang aman Makhluk Daripada Kezalimannya Artinya Kita Kada bakal Dizalim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Aman Kalau kita Berhadapan dengan Seseorang Mungkin hati kita Ada kuatir Apalagi orang ini Kada kita kenal Kalau kita Berhadapan dengan Siapa Misalnya Atasan Orang-orang yang tinggi Kedudukan Hati kita Ada rasa Kawatir Kalau Allah Dengan namanya Al-mu'min ini Siapapun Merasa aman Daripada Kezalimannya Dalam suatu Riwayat Disebutkan Seorang Badawi Datang kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Badawi ini Bertanya Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Mayuhasibul Halqa Yawmal Qiyamah Wahai Rasulullah Siapa Nantinya Yang menghisap Makhluk Di akhirat Kan kita Dihisap Oleh Allah Disidang Oleh Allah Untuk Mempertanggungjawabkan Ni'mat Yang diberikan Satu persatu Kita akan Dipanggil Menghadap Allah Untuk Ditanyai Untuk Diperhitungkan Siapa Yang Menghisap Kita itu Apa Jibril Atau Mikail Atau Israfil Atau Malaikat Atau Siapapun Jadi Orang Badawi ini Bertanya Kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Wahai Rasulullah Siapakah Nanti Yang Menghisap Makhluk Pada hari Kiamat Itu Rasulullah Sallallahu Sallam Menjawab Allah Allah Nanti Yang akan Menghisap Makhluk Padahikal A'rabi Tertawa Si A'rabi Tadi Menggelagak Tertawa Kenapa Yang tertawa Nabi Maka Padahkan Menghisap Nitu Allah Karena Pekan Tetawa Hujur Si A'rabi Kalau Allah Yang menghisap Aman Sudah Aman Kada bakal Dicurangi Kita Kada bakal Disakiti Kada bakal Teraniaya Aman Kalau yang lain Bisa Kada aman Nah Ini Mu'min Begitu Disebut Nama Allah Ada Timbul Rasa Aman Dalam Hati Ada Rasa Tentram Di Dalam Hati Nah Itu Nama Allah Al-Mu'min Al-Mu'min Di rumah Kita Misalnya Di kamar Timbul Hati Kita Rasa Aman Rasa Tentram Itu Tidak Lain Adalah Daripada Tajalilinya Al-Mu'min Tajalilinya Artinya Allah Memancarkan Cahaya Lewat Namanya Al-Mu'min Kedalam Hati Kita Sehingga Kita Jadi Tentram Jadi Ketentraman Dalam Hati Kita Ini Datangnya Dari Nama Allah Al-Mu'min Para Muhyiddin Rahimakum Allah Kalau Allah Ta'ala Allah Berfirman Pali Ya'budu Rabbah Hadha Al-Bayt Alladzi At'amahum Min Ju' Wa Amanahum Min Khaw Hendaklah Mereka Itu Menyembah Pemilik Baitullah Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Mana Allah Memberi Makan Mereka Dari Kelaparan Wa Amanahum Min Khaw Dan Allah Yang Memberikan Keamanan Kepada Mereka Dari Ketakutan Dari Ketakutan Dulu Kita Kuatir Dulu Kita Takut Timbul Dalam Hati Ada Rasa Aman Nah Itu Al-Mumin Itu Al-Mumin Jadi Al-Amno Aman Itu Artinya Adalah Su'ur Tuma'ninah Fil-Qalbi Rasa Tentram Di Dalam Hati Itu Aman Di Dalam Hati Kita Ada Ketentraman Ada Ketentraman Dalam Hati Kita Ada Rasa Aman Itu Al-Mumin Dari Allah Yang Bernama Al-Mumin Ini Ramuhib Rahim Allah Itu Bisa Mendatangkan Ketentraman Kepada Kita Dengan Subab Dulu Kita Gelisah Dulu Kita Rasa Kada Aman Datang Sesuatu Atau Seseorang Timbul Hati Kita Aman Nah Itu Allah Mendatangkan Keamanan Lewat Sebab Orang Dulu Kita Gelisah Dulu Kita Rasa Kada Nyaman Begitu Kita Baca Quran Timbul Hati Tenang Tentram Allah Mendatangkan Keamanan Lewat Al-Quran Tetapi Bisa Pula Allah Dengan Kekuasaannya Mendatangkan Rasa Aman Tentram Itu Tidak Tidak Melalui Sebab Yang Kita Ketahui Amanan Ketentraman Dalam Hati Kita Baik Melalui Sebab Atau Tidak Melalui Sebab Yang Kita Ketahui Para Amin Rahimah Jadi Aman Ini Artinya Su'utu Ma'ninah Dilqad Rasa Tentram Di Dalam Hati Itulah Aman Sebab Datangnya Itu Aman Banyak Sekali Allah Mendatangkan Ketentraman Dalam Hati Kita Lewat Sebab Sebab Banyak Sebab Bisa Lewat Ini Timbul Tentram Hati Kita Bisa Lewat Sini Timbul Tentram Hati Banyak Allah Menciptakan Sebab Sebab Yang Membuat Tentram Aman Hati Kita Itu Minha Setengahnya At Takwa Takwa Di Saat Kita Menjunjung Perintah Allah Bisa Allah Datangkan Ketentraman Dalam Hati Kita Tentramkan Hati Kita Ini Kita Pikiran Kada Keruan Hati Gelisah Sembah Yang Tuntung Sembah Yang Timbul Dingin Hati Tentram Hati Nah Ini Allah Mendatangkan Ketentraman Liwat Takwa Dan Orang Takwa Itu Tentram Hatinya Coba Orang Kada Takwa Maling Tentunya Kada Takwa Nyamanlah Hati Maling Itu Rasa Diintip Orang Rasa Diintahi Orang Itu Maling Karena Kada Takwa Lalu Hatinya Selalu Merasa Merasa Kada Aman Orang Orang Yang Berbuat Maksiat Kepada Allah Itu Hatinya Akan Sulit Dapat Ketentraman Karena Salah Satu Sebab Yang Diciptakan Allah Untuk Mendatangkan Ketentraman Itu Adalah Takwa Tentraman Tentraman Hidup Hidup Tenang Hatinya Nyaman Itu Orang Takwa Kalau Orang Ini Maksiat Melakukan Dosa Kesalahan Sudah Kedatkan Tentram Ayat 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 Barang Siapa Yang Takwa Dan Berbuat Baik Maka Tidak Ada Rasa Takut Dalam Hatinya Dan Duka Cita Jadi Takwa Takwa Itu Sebab Yang Besar Untuk Mendatangkan Ketentraman Di Dalam Hati Manusia Wa Minha Dan Sebagiannya Lagi Az-Zikru Zikir 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 Itu Artinya Yang Mengingat Allah Menyebut Allah Zikir Menyebut Asmahnya Zikir Menyebut Sifatnya Zikir Bisa Zikir Itu Bentuknya Tahlil La ilaha Illallah Kita Baca La ilaha Illallah La ilaha Illallah Datang Ketentraman Dalam Hati Kita Dari Al-Mu'min Zikir Tahlil Takbir Allahu Akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Datang Ketentraman Dalam hati kita Tasbih Subhanallah 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 Datang Ketentraman Dari Al-Mu'min Tahmin Allahu akbar Allahu Alhamdulillah 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 Itu semua Itu sebab Sebab Datangnya Ketentraman Dalam hati kita Wal istighfar Istighfar Apalagi Saya sudah Berbuat dosa Biasa Orang beriman Itu Bila berbuat Dosa Hatinya Gelisah Orang beriman Orang yang Masih hidup Hatinya Begitu Jatuh Dalam dosa Gelisah Bagaimana Supaya datang Ketentraman Dari Al-Mu'min Istighfar Astagfirullah 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 Dikirim Ketentraman Kepada kita Dengan Sebab Ucapan kita Astagfirullah Itu Dalam sebuah Hadis Rasulullah Menyatakan Bahwa Orang yang Mengucapkan La Hawla Wala Quwata Illa Billah Akan Dijauhkan Dari Berbagai Macam Bala Sekurang-kurangnya Jernabi Kerisauan Di dalam Hati Hati kita Ini Risau Baik Risaunya Itu Ada Sebab Atau Tidak Ada Sebab Kenapakah Hati Asa Khawatir Asa Khawatir Padahal Ada Apa-apa Kadah-apa Yang Hilang Kadah-apa Kabar Buruk Datang Timbul Hati Rasa Gelisah Nah Bacalah Hawla Wala Huwata Illa Billah Nah Itu Akan Mendatangkan Al-Aman Ketentraman Di Dalam Hati Kita Nabi Ibrahim Dilimparkan Kedalam Api Yang Besar Sudir Merasa Aman Tentram Kenapa Salah 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 Satu Sini Membaca Hasbi Allah Wani Amal Wakil Hasbi Allah Wani Amal Wakil Walaupun Di Dalam Api Tapi Hati Beliau Tenterang Hati Beliau Tenang Allah Berikan Melalui Hasbi Allah Wani Amal Wakil Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Melatih Pasukan Perang Latih Pasukan Tiba-tiba Datang Seseorang Mengatakan Wahai Kau Muslim Itu Orang Orang Kafir Berkumpul Dengan Jumlah Yang Besar Akan Memerangi Kalian Mendengar Itu Tentu Sahabat Ini Dalam Hati Ada Risau Jumlah Kita Sedikit Orang Kafir Luar Biasa Banyaknya Apa Yang Dibaca Oleh Sahabat Sahabat Nabi Hasbun Allah Wani'mal Wakil Hasbun Allah Dengan Ucapan Hasbun Allah Wani'mal Wakil Hati Mereka Jadi Tenteram Hati Mereka Jadi Tenang Berperang Lah Mereka Dengan Yang Banyak Orang Mereka Pulang Ke Madinah Membawa Keniam Dan Keridaan Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Setiap Zikir Salawat Kepada Nabi Itu Mengundang Rasa Aman Dalam Hati Dan Rasa Aman Ini Adalah Mudah Utama Kita Beribadah Kada Kawah Husuk Amun Hati Kada Tenteram Berusaha Kada Nyaman Amun Hati Kada Tenteram Jadi Pokok Segala Sesuatu Itu Ketenteraman Hati Bila Hati Tenteram Beribadah Nyaman Berusaha Nyaman Nah Kayak Apa Supaya Hati Tenteram Rasa Aman Dalam Hati Baca Bacaan Tadi Salah Satunya Sebab Untuk Mendatangkan Al Amnu Keamanan Min Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kala Allahu Ta'ala Allah Berfirman Alladzina Amanu Wa Tatma'in Kulubuhum Bidzikrillah Ala Bidzikrillahi Tatma'in Kulub Ujar Tuhan Orang-orang Yang Beriman Itu Hati Mereka Tenteram Dengan Berzikir Ketahuilah Bahwa Berzikir Kepada Allah Itu Merupakan Penenteram Hati Orang Beriman Tapinya Allah Mulai Dengan Kalimat Alladzina Amanu Orang Yang Beriman Hati Mereka Tenteram Bila Berzikir Karena Zikir Ini Merupakan Sebab Mendatangkan Keamanan Ketenteraman Dalam Hati Kita Daripada Allah Al-Mumin Kita Kadang-kadang Mahadapi Apakah Hati Lu Sari Hati Sari Kali Nyaman Coba Bang Berzikir Apakah Zikirnya Ada Kadang-kadang Senyaman Dalam Hati Bila Ada Berarti Kita Beriman Kita Rahat Sari Beriman 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 Bila Beriman Beriman Bila Bila Ingat Allah Ampi Sari Beriman Beriman Bila Kadang Bampan Beriman 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 Sari Beriman Orangnya Karena Allah Menyatakan Bahwa Orang Beriman Itu Tenteram Hatinya Dengan Berzikir Kepada Allah Subhanahu Para Muhyibin Rahimakum Allah Wamin Setengahnya Lagi Sebab-sebab Mendatangkan Keamanan Di Dalam Hati Itu Al-Khawfu Min Allah Takut Terhadap Allah Subhanahu Wata'ala Kita Ini Takut Lawan Allah Karena Allah Itu Maha Agung Allah Itu Maha Perkasa Allah Itu Maha Bisa Berbuat Segalanya Dalam Hati Kita Ada Takut Kepada Allah Dalam Hati Ada Takwa Kalau Amal Kita Ditolak Oleh Allah Kalau Kalau Dosa Kita Terhapus Takut Kepada Allah Nah Takut Kepada Allah Itu Merupakan Sebab Datangnya Keamanan Kepada Kita Datangnya Keamanan Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Sebuah Hadis Kudsi Allah Berfirman Itu Dua Keamanan Siapa Siapa Yang Merasa Aman Dengan Aku Di Dunia Dia Akan Ketakutan Di Akhirat Orang Orang Yang Yang Merasa Aman Merasa Aman Terhadap Allah Dia Di Akhirat Akan Ketakutan Ber Tuhan Aman Terhadap Allah Berbuat Dosa Maka Ada Apa Allah Maha Pengampun Merasa Aman Padahal Allah Itu Disamping Pengampun Tapi Allah Ada Juga Punya Nama Nama Yang Lain Maha Menyiksa Al-Muntakib Ini Orang Merasa Aman Merasa Aman Kada Bakal Disiksa Tuhan Kaya Di Akhirat Aku Berjikir 10.000 Sehari Selawat 10.000 Sehari Di Akhirat Aman Ini Orang Bakal Ketakutan Di Akhirat Siapa Yang Merasa Aman Terhadap Allah Dia Akan Ketakutan Siapa Yang Merasa Dirinya Bakal Kesurga Dia Akan Keneraka Abu Darda Radiyallahu Anhu Bersumpah Wallahi Demi Allah Siapa Yang Merasa Matinya Husnul Khatimah Dia Akan Mati Dalam Keadaan Su'ul Khatimah Jangan Merasa Aman Aku Mati Ingat Jawaban Tuhan Bila Macam Itu Bakal Ingat Jawaban Tuhan Bakal Aku Mati Husnul Khatimah Bakal Su'ul Khatimah Nah Jadi Kita Mesti Ada Khawatir Harus Takut Terhadap Allah Supaya Apa Supaya Di Akhirat Kita Akan Dapat Keamanan Dari Allah Subhanahu Barang Siapa Yang Merasa Aman Akan Daku Di Dalam Dunia Dia Akan Ketakutan Pada Hari Kiamat Dan Siapa Yang Takut Kepadaku Di Dalam Dunia Dia Akan Aku Beri Keamanan Pada Hari Kiamat Takut Kalau Kalau Mati Itu Kada Membawa Iman Hanya Takut Kalau Kalau Mati Itu Kena Keneraka Hanya Takut Kalau Kalau Di Padang Masyar Kehausan Kalaparan Bila Macam Itu Halnya Kita Kita Akan Diamankan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Takut Kepada Allah Itu Merupakan Salah Satu Sebab Untuk Mendatangkan Keamanan Kita Terutama Di Hari Kiamat Itu Nah Para Muhyiddin Rahimakumullah Banyak Sebab Sebab Yang Mana Allah Menyampaikan Al-amnu Keamanan Kepada Kita Itu Di Antaranya Yang Tersebut Di Atas Tadi Nah Al-Mu'min Bismillah Il-Mu'min Orang Yang Beriman Dengan Nama Allah Al-Mu'min Kita Beriman Bahwa Allah Punya Nama Al-Mu'min Kenapa Kita Beriman Al-Quran Menyebutkan Wallahulladzila Ilaha Illahual Malikul Kudus Salamul Mu'min Kita Beriman Allah Punya Nama Al-Mu'min Nah Bagaimana Hidup Kita Akhlak Kita Kalau Kita Sudah Beriman Kepada Al-Mu'min Itu Ayyantakida An-Allah Ja'alala Amna Wa Asbabah Bahwa Dia Ma'i Atikatkan Di Dalam Hati Bahwa Allah Jualah Yang Menciptakan Keamanan Dan Sebab-sebab Keamanan Itu Allah Boleh Kita Ucapkan Dilisan Kita Baik Kamu Datang Aku Asat Tentram Hati Kada Pak Dilisan Kita Tapi Dalam Hati Allah Yang Memberikan Liwat Si Din Ini Allah Satu-Satunya Yang Menciptakan Keamanan Ketentraman Yang Kedua Bahwa Dia Menuntut Meminta Keamanan Itu Dari Allah Dengan Menghasilkan Sebab-sebab Keamanan Kalau Kita Hati Kada Tentram Kalau Hati Kita Gelisah Minta Kepada Allah Supaya Tentram Minta Kepada Allah Jangan Kepada Makhluk Kalau Kita Merasa Kada Nyaman Hati Gelisah Hati Kada Tenang Jangan Mencari Kawan Pertama Yang Kita Lakukan Minta Kepada Allah Allah Berikan Aku Keamanan Ketentraman Nah Habis Berdoa Itu Cari Kawan Kesana Kamari Kada Bapak Lagi Karena Kita Minta Lawan Allah Jadi Jangan Minta Lawan Manusia Minta Kepada Allah Keamanan Ketentraman Hanya Kita Berjalan Kesana Kamari Barangkali Allah Kena Sebab Melalui Ini Datangnya Sebab Melalui Ini Meminta Kepada Allah Hati Gelisah Hati Kedanyaman Rasa Takut Minta Kepada Allah Akan Aman Yang Ketiga Orang Yang Beriman Kepada Al-Mu'min Wa Ayyatma Inna Kalbuhu Bizikrillah Kalau Sudah Beriman Bahwa Allah Yang Maha Mendatangkan Keamanan Dia Mesti Tentram Dengan Berzikir Kepada Allah Dia Mesti Tentram Dengan Berdoa Kepada Allah Baca Sebanyak Banyaknya Zikir Allah Pasti Akan Mengirimkan Ketentraman Hati Ketenangan Hati Itu Yang Keempat Wa Ayyamana Wairuhu Min Shrih Wa Zulmih Bahwa Aman Orang Lain Dari Kejahatannya Dan Kezalimannya Orang Lain Itu Dengan Kita Ini Aman Dimana Tadi Mandak Sepidu Motor Di rumah Situ Aman Nah Kan Gak Itu Berarti Orang Itu Orang Baiman Dimana Kepada Sepidu Motor Di rumah Si Ano Bah Itu Bahaya Nah Itu Orang Ada Baiman Orangnya Kita Sudah Merasa Aman Orang Yang Beriman Dengan Al-Mu'min Ini Siapapun Yang Dekat Dengannya Merasa Aman Kada Bakal Dizalimi Kada Bakal Disakiti Kada Bakal Digibah Kada Bakal Difitnah Kan Kita Kadang-kadang Ada Ikam Yang Terlalu Akrab Lawan Si Ano Bisa Menipun Itu Orangnya Berarti Kada Aman Lawan Itu Nah Kalau Kita Beriman Dengan Nama Allah Al-Mu'min Siapapun Yang Berhubungan Dengan Kita Merasa Aman Kada Bakal Kita Zalim Kada Bakal Kita Sakiti Kada Bakal Kita Ani Al-Mu'min Al-Mu'min Orang Orang Merasa Aman Dengan Dia Terhadap Harta Dan Diri Mereka Kita Bertitip Lawan Inya Kita Aman Kita Barak Lawan Inya Kita Aman Menunjukkan Inya Itu Orang Beriman Orang Dekat Lawan Kita Orang Nyaman Tenang Berarti Kita Orang Yang Beriman Dalam Sebuah Hadis Riwayat Bukhari Disebutkan Rasulullah Bersabda Wallah Alayu'min Sampai Tiga Kali Nanti Kita Mengulang Demi Allah Tidak Beriman Demi Allah Tidak Beriman Demi Allah Tidak Beriman Biar Sahabat Ya Rasulullah Siapa Mereka Itu Biar Nabi Orang Yang Tidak Aman Tetangganya Daripada Kejahatannya Tetangganya Ada Aman Dari Kejahatan Orang Ini Orang Kada Baiman Orang Baiman Itu Kiri Kanan Tenang Lawan Kita Kita Orang Baiman Orang Kanan Kita Kiri Kita Muka Kita Belakang Kita Tentram Hati Mereka Nah Itu Menunjukkan Kita Orang Yang Beriman Jadi Menilai Orang Banyak Termasuk Termasuk Menilai Baik Buruknya Kita Orang Banyak Kalau Orang Banyak Merasa Aman Dengan Kita Beriman Makanya Kalau Ada Orang Mati Orang Mati Siapa Mati Pulang Bin Pulang Oh Itu Baik Orangnya Siapa Mati Si Pulang Bin Pulang Oh Itu Baik Orangnya Sampai Bertiga Baempat Mana Baik Orang Di Sisi Allah Baik Jadi Penilaian Ini Manusia Kepada Seseorang Itu Menentukan Seseorang Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Orang Sekeliling Kita Aman Dengan Kita Kita Orang Beriman Allah Menganggap Kita Orang Yang Beriman Tapi Kalau Sekeliling Kita Merasa Kada Aman Dengan Adanya Kita Berarti Kita Kada Orang Beriman Nah Jadi Kalau Kita Beriman Dengan Nama Allah Al-Mu'min Yang Maha Pemberi Keamanan Beriman Dengan Itu Maka Hendaklah Kita Menjadi Orang Yang Mana Tetangga Orang-orang Dekat Kita Merasa Aman Dengan Kita Merasa Tentram Dengan Kita Nah Para Muhibbin Rahimakumullah Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa ta'ala Memberikan Taufik Hidayah Agar Kita Bisa Mengimani Dan Mengimani Nama Allah Al-Mu'min Ini Dan Menjadikan Akhlak Kita Sebagai Orang Yang Beriman Dengan Al-Mu'min Amin Ya Rabbul Al-Amin